Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel AnakSungai.TV Nah kali ini saya sedang berada di jalan bypass alang-alang lebar Mengarah ke arah jembatan Munusi 2 sampai dengan jembatan ke Ramasa Disini saya akan melihat kondisi lalulitas dan kondisi jalan Sepanjang jalan bypass alang-alang lebar jalan Soekarno-Hatta Dan sampai ke arah jembatan Kramasan Mau tahu videonya jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Check it out langsung saja kita lihat videonya Oke teman-teman untuk posisi saya saat ini saya sedang berada di jalan bypass alang-alang lebar Nah jalan bypass alang-alang lebar ini menghubungkan antara jalan Soekarno-Hatta Sampai dengan jalan Palembang Betung Untuk terakhir kondisinya sekarang ini sudah bagus Corbetonnya itu sudah boleh dikatakan hampir selesai Baik di sisi kanan maupun di sisi kiri Jadi kalau bagi para pemudik yang ingin melalui jalan bypass alang-alang lebar ini Boleh dikatakan itu lancar ya Lancar jaya Jalannya mulus Oke langsung saja ya kita Mengarah Ke arah jalan Soekarno-Hatta Oke teman-teman kali ini saya sedang berada di jalan Soekarno-Hatta Jalan Soekarno-Hatta saat ini sedang mengalami perbaikan baik di sebelah kanan ataupun sebelah kiri jalan Untuk progresnya sudah ada beberapa bagian yang telah dicor dan masih ada juga beberapa bagian Yang masih dalam proses pembangunan atau perbaikan Untuk lebih jelasnya oke langsung saja kita meluncur Oke teman-teman jadi kalau teman-teman ingin melewati jalan ini harap lebih sedikit waspada Karena ada beberapa titik itu yang memang masih dalam progres pengerjaan Nah ini kalau saya ini sekarang mengarah ke arah jembatan musih 2 ya Jadi kalau yang diarah jembatan musih 2 itu Untuk renovasinya itu sudah selesai Hanya saja kalau kita sudah turun dari jembatan musih 2 Nanti kita ketemu lagi satu jembatan ya Nah jembatan itu sekarang kalau yang dulu itu yang kalau dari arah musih 2 itu yang sisi kirinya diperbaiki Nah kali ini yang sebelah kanannya yang ada di bawahnya yaitu rel kereta api Sebelum flyover ya sebelum flyover kerta api Nah itu sekarang ini sedang mengalami perbaikan Oke teman-teman terus ikuti video saya Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih